Pungli itu adalah cabang dari mafia Cabang, bukan mafia itu sendiri Kalau mafia itu ada pengaturan bersama yang jelas Itu mafia namanya, seperti di Sicilia itu Ada ketuanya, ada petugasnya, ada Dan ada prosedurnya, cara melakukan tugas begini Tapi Pungli itu bagian saja Bahkan saya mengatakan Pungli itu adalah bagian dari industri hukum Industri hukum itu artinya hukum sebagai bahan mentah Atau hukum sebagai hal yang sudah jadi diolah Untuk dipermainkan Itu namanya industri hukum Misalnya industri hukum itu orang tidak salah Dijadikan kambing hitam Dicari pasalnya Itu, dicari pasalnya Ditekan Sedemikian, itu industri hukum Atau orang salah Dibebaskan Dicari pasalnya Ini pasalnya Kalau kamu mau Ini salah loh kamu Ini pasalnya begini Tapi kamu bisa saya bebaskan Ini alibi yang bisa dibuat Dibuatkan oleh aparat penegak hukum Bebas, bayar dia Itu industri hukum Saya pernah bercerita Dan diceritain Oleh Sahabat saya Jaya Suprana Katanya ada Dia didatangi Dulu nih Sekarang sudah tidak ada Jangan takut Dulu Jaman-jaman order baru Masuk sangat menjangkram itu Dia didatangi Oleh Seseorang Pak Mau enggak Bapak Rumah yang di depan Bapak itu Saya kasihkan kepada Bapak Gimana caranya Itu kan cuma dekat Menempel ke kantor saya Tapi itu rumahnya dia Kalau Bapak mau Kita bisa buatkan Hukumnya Itu namanya industri hukum Gimana caranya Laporkan bahwa Dia nyerbot anak Bapak Nanti kita buat buktinya Atur dengan polisi Atur dengan BPN Atur dengan ini Jadi Pak Itu industri hukum Bukan hukum perindustrian Itu bukan hukum industri Hukum industri itu Enak Gampang Tapi industri hukum Dan orang bisa punya Seribu akal Untuk melakukan itu Tanah Ini yang sekarang Mafia tanah Gila saudara Itu yang dikritik oleh Anwar Abbas Bahwa ada ketimpangan Kepemilikan tanah Itu Itu Ya betul Tetapi Itu yang legal Yang disebut itu Artinya negara Memberi secara resmi Cuma tidak adil Sebab itu Pak Jokowi menjawab Itu kan terjadi dulu Sekarang kita wajib Melanjutkan Karena sudah diberikan Secara sah Berdasar hukum Keputusan pemerintah Yang diberi Secara sah Atau dilakukan Perjanjian secara satu Tidak bisa dibatalkan Sepihak Oleh negara Nah itu Terima kasih telah menonton Terima kasih.